Yang mulia Ketua dan Masjid Hakim Konstitusi, Sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, pada diktum ketiga angka 1 huruf B, menugaskan Menko PMK untuk menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan angka 1 huruf C, mengkoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat atau by name by address, sasaran penghapusan kemiskinan ekstrim bersama Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tersmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik. Ada pun upaya menurunkan kemiskinan menjadi 7,5 persen dan penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen pada tahun 2024 dilakukan melalui 3 strategi, yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Ketiga strategi tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, serempak, saling melengkapi, dan berkelanjutan, dan berkesinambungkan baik oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun non-pemerintah, yaitu akademisi, swasta, masyarakat, dan lain-lainnya. Yang Mulia Ketua dan Anggota Masjid Hakim Konstitusi, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan target tersebut terpenuhi adalah melalui program perlindungan sosial. Program ini merupakan pengejauhan tahan amanat konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat kepada negara untuk melindungi fakir miskin dan kelompok rentan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 34 Ayat 1, yang berbunyi, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelirah oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Program perlindungan sosial yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp496,8 triliun yang tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya oleh kementerian lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Ada pun komposisi anggaran perlindungan sosial terdiri dari berbagai macam subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Satu, subsidi, antara lain subsidi energi, yaitu BBM listrik dan LPG, subsidi pupuk, subsidi bunga kur, dan lain-lain. Yang dua, bantuan sosial, antara lain berupa program keluarga harapan atau PKH, program sembako atau BPNT, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Yang ketiga, jaminan sosial, yaitu berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan, yaitu penerima bantuan iuran PBI yang jumlahnya sekitar 98 juta jiwa. Program perlindungan sosial, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, yaitu 7,5 persen, serta penggabusan kemiskinan ekstrim 0 persen pada tahun 2024. Yang Mulia Ketua dan Anggota Masjid Hakim Konstitusi, terkait dengan program bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP, yang diberikan kepada masyarakat pada bulan Januari sehingga Juni 2024, adalah merupakan program perpanjangan dari tahun 2023. Ada pun tujuannya adalah untuk memitigasi risiko bencana El Nino, dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, dikelola dan merupakan kewenangan badan pangan nasional atau BAPANAS. Bantuan pangan beras CPP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler, namun merupakan bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan pangan beras atau CPP pada tahun 2024, dilaksanakan berdasarkan Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dan diseluruhkan setiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.